Sementara itu pemirsa kasus pencurian kenderaan ronda 2 berhasil diungkap pihak Polres Tanjung Pinang. Pelaku yang merupakan warga Batam itu sudah melancarkan aksinya pada bulan puasa kemarin dan berhasil mencuri belasan motor di Tanjung Pinang. TZ pria asal Batam berhasil ditangkap Polres Tanjung Pinang setelah sebelumnya tersangka melakukan aksi pencurian berat berupa belasan sepeda motor di wilayah hukum Tanjung Pinang. Tersangka diduga telah melakukan aksinya sejak awal bulan Mei tahun 2021 lalu. Dimana dalam tindakannya setidaknya ada 14 kenderaan sepeda motor berhasil dicuri oleh pelaku. Dari peristiwa ini kami mengamankan tersangka yang berinisnya TZ. Dari hasil pengembangan yang kami lakukan terdapat 9 unit motor merk Scoopy. Jadi sasaran targetnya itu sepeda motor merk Scoopy dan sepeda motor merk Vario, Honda Vario. Dari TKP kami sudah mengamankan, eh dari pengembangan kami sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 13 motor. 9 motor Scoopy dan 4 Vario. Kemudian 2 motor sedang dalam perjalanan dari Natuna. Dugaan sementara ada keterlibatan Oknum TNI dalam melakukan aksi pencurian tersebut. Dimana Oknum TNI tersebut diduga berperan sebagai penyalur hasil curian TZ untuk dijual kepada pihak yang ingin membelinya. Dari hasil penjualan tersebut, TZ yang merupakan pencuri tersebut diberi dana dari Oknum TNI sebesar 2 juta rupiah. Hal itu terungkap saat pelaku TZ menyampaikan hal tersebut kepada awak media saat konferensi pers di Mapolres, Nanjung Pinang pada Sabtu 29 Mei 2021 pagi tadi. Saya bersama Pak Oknum TNI itu ada melakukan 11 kali. Yang mengajak duluan untuk lakukan itu siapa Pak? Abang sendiri atau dari Oknum ini? Sepaketan 4 dua. Kenapa dikasih 2 juta rupiah ini? Saya dikasih 2 juta rupiah. Dia tidak tahu berapa, tidak tahu saya. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Seperti diketahui pada awal bulan Mei lalu, belasan motor di Tanjung Pinang merek Skupi dan Vario hilang. Bahkan pencurian tersebut sempat membuat keger masyarakat. Adapun TKP pencurian tersebut ada di daerah Bintang Sentar. Parkiran Pecelele Puja Kusuma, Hanjoyo Putro Batu 9, bengkel barokah motor komplek Bintang Sentar, dan beberapa lokasi lainnya. Atas perbuatan pelaku, TZ akan dicerat hukuman pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Alphonsius Moparkandri Tanjung Pinang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.